Halo kalian semua, kembali bersama saya Eh, suara lu mau lu kayak tutup kuping, apa tutup hidung gitu gak? Ini saya Gak usah lah Jadi gue boleh sebut nama lu? Boleh, boleh Oh boleh? Boleh, justru gue seneng akhirnya masuk podcast lu lu Boleh, 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 mantep, mantep, mantep Kasihin bumbu-bumbu yang kontroversi ya Biar viral Biar viral Hari ini kembali bersama saya Abdul Satriadi Satu kesempatan Melunan FM Tepuk tangan Hari ini pertanggal 12 Agustus 2019 Tema hari ini patah hati terhebat Siap Jadi begini rasnya diundang podcast ya Seneng gak lu masuk podcast lu Podcast gue yang dengerin Tiga Gak apa Yang penting adalah Yang penting adalah Michi Eh boleh sih apa gue send ke dia ya Jangan ya Eh benar Kenapa lu sebut nama ya? Kenapa lu gak apa-apa? Lah kan gue doang Oh Sorry Sorry Tema si bapak apa ini Kita sensor Michelle aja ya Itu malah nama panjang ya Oh iya Stephanie 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 Jadi kita hari ini cuma ngobrol iseng lucu dan nyantai aja kita ngomong Eh gue mau nak Gue ingin tau beneran loh Lu awas boong Tapi ini gue ngomong disini kedengeran kah Jangan boong loh Jangan boong loh Jadi hari ini gue siaran bareng siapa Gue nama gue Peter Kalau kalian tau Weh kalau kalian tau padahal sosok terkenal gue Promosi dong Kita kan pernah bikin youtube bareng Raph Masa sih? Lupa ya Lupa gue? Lupa Belly Buddy Itu gue sama Yado doang weh Siaw Dulu kan gue masih racun loh Terus masih tertarik gak lu sekarang? Kita bikin yang cooking channel bro Waduh Nanti lah kalau gue masuk Kalau gue shootingnya di rumah Koko Revano boleh deh Waduh Sialan Promosi dong lu ngapain aja disini Ceritakan sedikit tentang diri lu Nama gue Peter Gue disini kerja doang sih Sama Lagi Gak lagi juga sih Lagi seneng Bukan seneng Bukan lagi juga Dari dulu seneng foto dan video Jadi kerja Dan punya Sambilan Sambilannya itu Portrait Peter Ada Instagram? Ada Itu nama Instagramnya Portrait Portrait Peter Itu untuk foto dan video Mantap Lu orang mana sih Jakarta kan? Kanada Oh Kanada Tapi Indo lu bagus banget? Kebetulan Lama tinggal di Indo justru Tapi paspor apa? Paspor masih Kanada sih Kanada Oh Asi asi gue baru tau Gue baru tau kalau lu goblok Ini yang dengar yang percaya goblok Oke jadi Gimana Gimana David? Gimana? Jadi gue nih berteman sama Peter sudah lumayan lama Dan sempat Kenal sama Eh bukan kenal Sempet tau kisah cinta Peter Kisah cinta? Oh iya ini topiknya kisah cinta ya? Patah hati terhebat Tapi lu pacaran berapa kali? Tapi kok lu ngendang gue ya patah hati terhebat? Kenapa gitu? Iya kenapa lu narasumbernya gue? Ya lu gak sedih tuh Waktu patut putus Sedih? Terus? Yaudah dong Eh kita kurang nyabung ya? Kurang nyabung? Kita kurang ngapain sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gak apa gak apa? Gak apa Lanjut Lanjut Kenapa? Jadi Lu pacaran berapa kali Pit? Pacaran berapa kali ini yang pertama Yang pertama Betul Stephanie ini Stephanie Kenal di Melbourne Kenal di Melbourne Tapi enggak Sebelum masuk ke Stephanie Tapi pasti Orang seganteng Peter ini pasti Ini dong Apa Ininya banyak dong Apa lu? Cemen-cemen PHP-in Enggak lah Gue tipe orang yang gak suka PHP-in bro Enggak Gue beneran pengen Gue beneran pengen tau Lu pernah PHP-in cewek Paling parah lu apain? Gue gak pernah PHP-in sih Boong banget Menurut gue sih enggak ya Tapi gak tau di mata mereka Tapi Ada gak yang lu tau? Merasa ter-PHP? Lebih ke dulu Dulu sih pas masa SMA Jadi gue mani cewek ini deket Ke HTS lah Pas udah HTS Guanya Belum 100% Yakin Dan gue kalau gak yakin Gue gak mau all out Jadi gue agak Disana tuh gue agak PHP-in Kadang gue menjauh Gitu-gitulah Eh malah dia seneng dong? Enggak ya? Indurin Karena kan ini udah stage-nya tuh udah lumayan deket Jadi kalau menjauh kan kayak Apaan sih nih cowok? Gitu Nah itu gue jahat sih Abis itu Lama-lama Gue suka nih nanas berjujurnya Lama-lama tuh Mulai menjauh Dia tiba-tiba deket sama cowok lain Dia pindah sekolah waktu itu Terus dia deket sama cowok lain Disitu Hati gue bergejolak Panas Panas Gue kayak Apaan sih nih cowok? Ini kan gak lebih ganteng dari gue Iya Apaan sih? Terus gue deketin lagi Mau Mau Yaudah kita langsung masuk ke main topic lah Main topic Siap Jadi si cewek ini Corey gak sih yang ngenalin? Corey Corey ya? Iya Temennya Corey? Mbak Corey ini Kita gak mau sensor nih Oh jangan-jangan Abigil 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 Si Abigil ini Iya Abigil kok sini gak Abigil Halo Halo Abigil say hello Hai Ya ketahuan dong Hai Terus-terus Eh lu gimana sebagai orang ketiga yang ngenalin Doi? Gimana ya? Lumayan Awalnya tuh Si pihak satu dan pihak dua sih Stephanie Iya Si Stephanie dan Peter ini sih sama-sama bilang Enggak lah Enggak lah Kayak gitu Terus harus itu gue bingung Tapi memang lu punya feeling buat ngenalin mereka atau gimana? Enggak 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 Cuman kayak ngenalin sebagai temen gitu Jadi gue ceritain nih Awalnya tuh gue liat di library Si Stephanie Ini beneran gak? Beneran Ini yang pertama kali liat Gue pikir Oh ini cewek Korea atau cewek Cina Jadi gue gak even bother untuk Ngeliat atau itu Sebelum dikenalin dia? Sebelum dikenalin dia Toto-nya dia ngomong sama si Yosep lah Anggaplah Yosep temen gue juga Terus gue kayak Hah? Medan Lang Oh gak boleh Sorry sorry Gimana? Gue sensor apa? Kan bisa gue sensor Kalem-kalem Ya Pontianak Lang gitu Jangan-jangan Jangan-jangan Ya begitulah Terus gue kayak Oh ternyata orang Indo Singkat cerita Abis itu ke Winter Night Market Hah? Berdua doang? Enggak Waktu itu sama siapa Eh ternyata ada dia Jadi Halnya dikenalin gak disitu Terus kita ke rumah Abigail Ramai-ramai Yang masih di CBD Ya betul Ini tahun apa sih? 2018? 17? 17 17 hampir akhir ya? 17 Juli Juli Terus kayak Disitulah baru kenalan gitu Betul Terus Abigail merestui gak awalnya? Enggak Karena Abigail suka gue Obieh Enggak Canda 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 Maksudnya Lu Kenapa lu gak merestui? Karena Gatau Tapi kan gue gak boleh ngejudgekan Jadi waktu itu Tapi kan udah putus sekarang Jadi lu boleh cerita Enggak Maksudnya bukan Gak bolehin Tapi maksudnya Menurut gue Terlalu cepat Terlalu cepat Terlalu cepat Jadi gue pengen mereka tuh Maksudnya Kenal aja gitu Sebagai temen Eh tau-taunya Prep-prep-prep aja gitu Prep-prep Without you know I know Tapi kayak Abis itu I know cuman kayak Stagenya gitu loh Pas dia Iya-iya Prep-prep-prepnya lu gak tau kan? Gak tau sih Soalnya si Peter nih Kayak gini nih Pertama kan nanya gue Eh si Stephanie suka apa? Gini-gini Terus abis itu Gue nanya Stephanie Stephanie juga masih kayak malu-malu gitu Terus Hah? Biarin lu sejujurnya itu? Apaan? Maksudnya lu nanya Stephanie apa? Gue nanya gimana? Sama si cowoknya Terus jawabannya Terus dia kayak Hah? Temen aja lah Tapi kayak senyum-senyum gitu Iya-iya maksudnya Kalian berarti langsung Lu sebagai perantara sejujur itu kan? Iya Gue didau Oh didau Kayak gue gak suka Gue gak bisa gak jujur Jadi ya gitu Terus abis itu Tapi menurut gue Cepat lambat itu relatif Dan saat itu Gue kan Kenalannya May atau Juni gitu ya Mulai deketinnya Kayak Agustus gitu Kenapa? Karena dia sempet balik Indo juga Dan gue gak mau Gue saat itu belum interested juga Kayak oh yaudahlah temen aja Terus apa yang membuat lu interested? Pas ngobrol nyambung Ya lu kayak melihat dia Kayak beda sama cewek-cewek lain gitu Kasarannya Kasarnya seperti itulah Terus sampahan pertama apa yang lu lakuin? Sampahan Sampahan Definisikan sampah Gak gini Pertanyaan gue So how do you get her number? Oh Interesting Apa ya? Oh waktu itu sempet road trip bareng Siap Sama Stefani Eh sama Abigail Dan lain-lain Dan lain-lain yang gue kenal Iya Pas road trip juga belum interested Oh tapi namanya segroup Whatsapp Pasti juga nilai ya Kayaknya juga itu Belum dapet Jadi pas dapet nomornya Kalo gak salah Foto Bener Ah itulah kenapa aku suka fotografi juga Iya tapi Apa ya Dulu itu kan gue emang lagi Sampai sekarang sih Gue ngejar portfolio kan Kadang kalo lagi gabut Gue ngajak dia Berdua doang? Iya Tapi dia ajak temennya waktu itu Oh kayaknya gue Kayaknya I know this story deh Iya Tapi emang kalo biasa Biasa gue ngajak foto Berdua Karena kan kalo ngajak orang ketiga Kasihin orang ketiganya nungguin Tapi itu dulu pure Foto gitu Kayak seru Terus kayak Eh thank you ya hari ini Iya lah Kan pasti dong Nanti gue kirimin Fotonya Terus dari situ Pas ngobrol Pas di foto kan ngobrol tuh Wih seru juga nih Ini cewek seru juga Yaudah abis itu Berlanjut Berlanjut atau sempet stop? Berlanjut Sampai detik Lu pacaran Kayaknya Gue agak lupa Tapi kayaknya sempet stop Bentar Karena dia pulang kan Waktu itu Liburan Udah abis itu lanjut lagi Lanjut lagi ya gimana? Gue ajak nonton Berdua doang? Iya Film apa? Film apa? Filmnya Film Horor Tapi Ajarin gue dong Tapi waktu itu dia Ngajak temennya juga Gak apa-apa Gak guh nih temennya Siapa sih? Gue kenal lagi Kenal Canda ya temennya Iya begitu Gitu Eh udah Terus mau nanya apa lagi Kan parah hati Oh terus 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 Si Peter ya Waktu awal-awal tuh Kan masih nanya-nanya gue Tentang Stephanie gitu Ah ini gue udah tau nih Lu mau kemana Iya Terus tiba-tiba Di tengah-tengah Mereka berdua gak sih? Yang ceweknya lebih baik Sisi gue Lupain gue woy Gue gak pernah dicari-cari lagi Tapi mereka emang udah chattingan gitu Udah Ya bukan gak dicari Kita ngasih temenan Tapi nama yang udah punya cewek kan Belum bro Waktu itu belum Waktu itu belum Tapi maksudnya kan Masa Eh waktu itu udah Udah jadian Ya masa gue tetap chatting sama Si Abigil Eh si Abigil Lo inget gak kita pernah makan bareng Itu lagi stage apa? Makan yang mana tuh? Yang kita ke museum Oh Itu Kayaknya Udah deket Lalu udah pacaran Tapi Bentar Berarti in a way Lu gak punya struggle dong Atau lu punya struggle Lu pernah gak Di fase chat lu gak dibales Sama dia Untungnya enggak sih Berarti lu gak In a way lu gak punya struggle dong Disini Strugglenya lebih yang kayak Awal-awal itu Kayak balesnya lama Oh dia kayak gitu Iya Terus kayak Paling dia sebenernya juga Gue tinggalin Peter Iya gak sih? Kayak cewek gitu Mungkin ya Gak tau Gue tuh gak percaya loh Kalau orang gak pegang HP zaman sekarang Ya percaya sih Ya emang sibuk kan gak tau Tapi kan cewek banyak Taktiknya juga Yoyi Yoyi Yaudah Terus Awalnya Seregulnya lebih ke itu sih Kayak Ini cewek ini Perasannya Sama gak ya Kayak gue Kalau enggak Gue males Deketin Karena gue tipe orang yang gak mau Ternyata Ya deket Lama-lama ya Deket aja gitu Terus Cara lu nembak gimana? Wah Seru Nembak atau Sebelum masuk Sebelum nembak itu Gue sempet Ini Confess Tapi sebelum confess Lu udah deket? Udah dong Ada gak lu titik Titik apa yang ngebuat kalian deket? Biasa tuh ada Lebih ke progress aja sih Kayak Oh berarti gak ada titik? Gak ada Lebih kayak Misalnya hari ini nonton Eh besok makan yuk Oh besok library yuk Kalau lu nonton kan Berarti sebelum itu ada something Masa lu tiba-tiba berani banget Ngajak orang nonton? Itu pas yang foto Kan foto itu Berarti gue bisa bilang Titik awalnya foto Iya Titik awalnya foto Confess Confess Cep Enggak dong Gue kan manly bro Papah kamu Pelaut ya Itu bapak Saya gak begitu Saya Ini perlu diceritain Iya dong Membuka luka lama dong ini Ini tuh Kamu tuh mau terkenal Mau portrait Peter di berganti gak? Gitu ya? Enggak tapi ini gue cerita Karena memang udah gak apa-apa Jadi Ya seru lu udah move on Udah Seru aja Belum Seru Hah? Sudah Iya Terus 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 Confessnya jadi gue ngajak Dia ke Docklands Jadi dia udah mau ya Kalau berdua doang Udah Udah mau Udah deket Terus Gue Waktu itu dia ulang tahun Gue Dia cuma beliin Sabun 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 mandi Bencanda Sabun mandi Terus Kan gue merasa kayak Eh aneh banget Kalau gue kasih sabun doang Dan ini udah sebulan Setelah itu Sebulan setelah itu Gue kasih dia Sepatu yang dia mau Waktu itu Yaudah Budak cinta Budak cinta ya Budak cinta Budak cinta emang gue Tapi gue emang gitu bro Kalau gue udah tau Totalitas Mie cewek ini Gue total Sebisa gue Sebisa gue Nah waktu itu gue masih bisa Untuk beli sepatu Jadi yaudah gue beliin Gue bilang Eh Surat Ada surat juga Tapi gue juga ngomong Ini gue Gue beliin Sepatu Karena kemarin Kayak Ibaratnya Kado-kado nya itu kan jelek lah Terus Sekalian gue mau ngomong Sebenernya gue Mau serius Sama lu Tapi Ini lucunya Ada Hal fundamental Yang Menurut gue Sangat fundamental Untuk melakukan Satu hubungan Tidak usah disebutkan Iya Tidak usah lah ya Tidak usah Ada satu dan dua Lain hal yang Membuat Kita berbeda Nah Karena itu Karena Stefan ini cowok Iya Terus Aku tuh lucu gak sih Lucu sih Lucu sih Buat gue lucu Dikit-dikit doang Iya 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 jadi Dan lu ngomong Ngomong Terus dia bilang apa Dia ngerti Itu yang bikin gue suka juga Dan dia mau Mencoba Oh jadi maksud omongan lu tuh Gue mau sama lu Tapi ada dis problem Lu oke gak? Jadi kalau dia jawab gak oke Lu bakal mundur Mungkin gue mundur Tapi karena dia oke Dan dia mau Mencoba mengcompensate itu Kita mau sama-sama Mau coba Jalan bareng Yaudah Gue bilang Gue gak akan nembak lu sekarang dulu Tapi gue Confess Iya kayaknya gue tau cerita ini deh Terus Gue confess Yaudah Dan dia juga oke Dan dia juga oke Jadi nembaknya Dua bulan Setelah gue confess Lama banget pak Ngapain dulu dua bulan Basically kayak gantung HTS Tapi udah begituan lah ya Begituan tuh apa ya Kayak makan bareng gitu Iya makan bareng udah lah Ya Tiap hari dulu makan bareng Iya betul Oh kalian masih uni sih ya Masih uni dulu Masih enak Terus suka belajar bareng gitu kan Konsen gak lu waktu belajar bareng sama dia? Iya kadang konsen Kadang gak Itu juga pas Albert pacaran nih Iya Kalian pernah gak jadi pergi berumpak gitu? Kayaknya belum deh Dan Sebenernya Untuk Yang bener-bener push gue untuk Waktu itu gue kan sempet consult nih Gue tembak gaya nih cewek Karena kita masih berbeda gitu-gitulah Salah satu orang yang bilang Udah daripada ngggantungin cewek Gak ada kejelasan Aneh Mending Tembak Itu Albert Itu Albert Emang Memang Memang betul juga dipikir-pikir Daripada kita sekarang kayak pacarin tapi bukan pacar Gitu sih Dan itu mungkin salah ego juga kali ya Karena apa? Karena dari awal udah tau berbeda Tapi gue naif gue masih kayak Udahlah bisa lah bisa lah Belajar Terus nembaknya Sebenernya gue tau tapi gue ceritain aja Oh nembaknya lu tau? Ken? Kok gue tau ya? Oh iyo Oh gue kasih tau dulu kali dulu Iya Pokoknya intinya gue Ngajak dia ke Salt Dalesford itu Terus Karena gue bisa bikin video Ya gue bikin video Jadi gue hari sebelumnya gue nge-vlog Beli bunga Terus pas di mobil Gue kasih tunjuk Videonya Nyetir Nyetir Gue kasih tunjuk videonya Terus dia Akhir-akhirnya kan Dia kan tau nih gue beli bunga Akhir-akhirnya gue bilang Eh tapi gue lupa beli bunganya nih Sorry Terus dia percaya Terus gue ke belakang ke bagasi ambil bunganya Kasih Gitu doang sih Itu kayak apa? Di tengah jalan Di parkiran Ya jelek dong Tapi depannya itu View Salt Restoran Dalesford Wah tapi kalo Lu pernah nonton gak ya? Tapi kayaknya pernah deh Eh pernah nonton Maksudnya pernah ke Dalesfordnya gak? Itu kan kayak depannya Oh gak pernah Oh iya itu Tapi lu buat video kan kayaknya Lu makan dimana gitu kan kayaknya Samho kok kayaknya gue pernah nonton ya? Itu kayak video lain deh Oh ulang tahun ya itu ya? Ulang tahun Terus yaudah Kayak lu menunduk gitu Abis itu Enggak-enggak Enggak lebay Gue langsung kasih aja Terus ya Mau Kayak kangen ya Fit ya Kayak aduh Lu juga kangen ya? Masa-masa itu ya? Sama siapa lu dulu? Aduh Aduh Sama siapa? Nanti ya pak Aku masuk podcast semuanya Iya iya Jangan dong Gak ngomong-ngomong Mantap 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 Apalagi Gue punya pertanyaan bodoh Kalau lu Kalau lu makan nonton Sewa mobil yang bayar siapa Fit Ini gue jujur nih Kan masih uni Dulu itu kita Nah yang gue suka dari dia juga adalah Dia gak menuntut gue untuk bayarin Jadi Dulu gue uni Gue kan Duitnya pas-masan juga kan Jadi Kita biasanya bagi dua Tapi sekarang Kalau udah kerja Sayang sih Dia putusin gue Wih Gak lancar Coba gue omongin ya Ntar gue chatin ya Coba ntar gue chatin ya Oke terus Pacaran Happy Pas dia disini What's the Apa moment paling happy Atau Atau malah Karena biasanya Ini terjadi sama cowok ya Atau malah sebenernya momen paling happy Itu malah pas PDKT Tapi gak tau Jawab Sebelum dia Sebelum Jadi Titik Dari lu kenal dia Sampai dia sebelum Apa paling happy Apa paling happy To be honest Pas deketin happy Pas pacarin juga happy Karena Pas pacarin juga seru gitu No 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 Gue pengen lu ambil bener Literally kayak satu momen Susah sih bro Susah banget Kalo satu momen apa ya Karena kadang ya Random nights aja Kita jalan Berdua misalnya Padahal dia di suburb kan Engga dia di city Eh sorry Dia di Same kill Iya Iya kan lumayan Lumayan Jauh lumayan Bukan lumayan lagi loh Lu upper west loh Iya jauh Gak nyambung gitu Jauh sih Terus Ya cuma kadang Bahkan jalan Di CBD gitu aja Gue pernah jalan dari CBD Jadi ke rumah dia Berapa tuh 30 menit Tapi berdua kan Berdua doang Malah asik ya Asik aja gitu Jadi kalo lu suruh pilih satu momen Agak susah Emang yang lu obrolin apa sih Banyak lah pak Si bapak ya gak pernah obrol sama cewek Ya let's be specific gitu Oh ya Nyanyi juga Kita nyanyi bareng Oh silly things Silly things aja Gak jelas Gak jelas Apa lagu Lagu kalian berdua apa Gak ada sih Gak ada Gak ada Atau Restoran kalian berdua gitu juga Gak ada Atau favorite spot kalian berdua Gak ada specific sih Pantes lu putus Gimana sih Gak cana Iya Asik juga ya Ngobrol kayak gini ya Asik gak Asik Asik kalo Dia masih sama gue Oke Berarti kita masuk ke part itu Akhirnya Oh iya Akhirnya dia Akhirnya dia Memang memutuskan For good Sedih gak pas dia for good Sedih banget lah bro Sedih Jujur Lebih sedih lu apa dia Kayaknya saat itu mungkin dia Kayak ada gak momen yang Kan Momen yang paling enak itu kan Pas dicemburuin kan Awas ya kamu Deket Itu kan malas Ada gak sih Atau Tapi dia yang cukup dewasa Yang gak Gak do that kind of jokes Gitu Ada sih sekali Tapi Lu gak melihat itu romantis Jadi kayak Kan gue suka foto nih Gue Ada kayak Yang nama fotografer Gue Ngepost foto cewek misalnya Nah Dia itu masih Bukan masih Emang Ada beberapa orang yang melihat Kayak Jangan lah gitu Berarti ini bukan dia dong Orang dari pihak ketiga Atau gimana sih Jadi misalnya gue foto Cewek A Terus dia Gue post di instagram Oh yang bilang jangan dia Jangan bilang jangan Tapi buat lu itu romantis gak Malahan Soalnya kan itu kerjaan lu Malah gue Aku itu kesel Ini kan pertanyaan saya yang romantis Wah Ini saya tampol Oh yang romantis Yang kayak Kamu janjala sama dia gitu Gak Kan Itu kan cuman contoh gue doang Oh Terserah lu Ya elah gue pikir spesifik gitu Misal Misal Last night kalian Kalian Apa Deader Terus yang Dia meluk lu Yang kayak Kok kaya Romantis Pas di Melbourne gitu Apa ya Bukan Sebelum dia For good aja Sebelum Oh Paling ini sih Kayak kita Nah itu kan Seru kita Waktu itu kan Christmas dinner bareng Emang dia mau For good Jadi dia kan mau for goodnya Januari Gue kan pulang duluan Tapi pas Desember Aku melihat Iya Yang kita Christmas di depan Di balkoni Itu Seru aja Terus bisa lu kenal Ke temen-temen gitu juga Pastinya juga Dari dulu kan udah kenal Iya sih Gue apa sih Basih banget ya Basih banget sih gue Iya Momen lainnya mungkin Lebih kayak Pas gue dinner Eh pas gue dinner Pas gue ulang tahun Kita dinner Pak kan dia yang Andre and forgot gue Gue ya Itu lu ya Iya Lu di Indo itu berarti Gue udah di Indo Iya 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 ingat Oke Terus Gimana LDR LDR Susah gak? Untuk awalnya sih Mungkin enggak Kayak lu You actually enjoy Enggak enjoy juga Tapi maksudnya Awalnya gak gimana Susah Karena kan Gue balik Desember Februari Kita ketemu lagi Karena gue ke Medan Eh Januari deh Gue ke Medan Terus kita ketemu lagi Pas April Iya Road trip Iya Road trip yang kali Serusi itu serusi itu Serusi Terus dia kesini lagi Abis itu Mulailah susah Karena gak ada kejelasan Kita kapan lagi ketemu IC Kedua Waktu itu gue Berarti udah berantem dong Awalnya masih enggak Kayak Strong Awalnya masih strong Tapi sebelum itu berantem gak? Enggak Gara banget Sikit Gue jarang malap Berantem Nice Nice Gue suka nih yang Gue suka nih yang berantem-berantem gini Iya jadi April itu Loh kenapa gak lu bilang Bukannya itu lu masih sekolah ya? Enggak gue udah TR Gue udah cari kerja waktu itu Malah lu cari Malah lu lagi cari kerja ya? Iya Jadi malah lu gak bisa balik juga Nah iya Gue gak bisa kasih kejelasan Salah satunya itu Karena faktor U Bukan usia Tapi uang Karena Gue kan ibarannya baru lulus Gue gak mau nge Apa sih Nge Bebanin orang tua lagi Kedua Gue lagi ngare kerja Dan gue belum dapat saat itu Ya jadi Tapi dia dulu ya Oke kita semua smooth sailing lah Sampai Titik baliknya itu Akhir November Oh itu masih old Masih old good Sampai akhir November Ini tuh 2018 kan? Tahun lalu Tahun lalu Iya Oh jadi Oke Oke Kasih gue bumbu Dari road trip sampai akhir November Gak berantem? Itu gak berantem atau gimana? Ya berantem paling Tapi receh lah Receh Jadi jarang berantem Tapi lu udah dapet kerja dong November? Gue dapet kerja kan Juli Terus 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 Nanya bumbu tuh apa maksudnya? Oke November Oh November kenapa mulai ini? Jadi kita Udah 30 menit Terus Kita suka Biasanya suka Snapchat Snapstreet Terus suka call Lama-lama Dia lumayan Dianya juga ada kerjaan ya? Nah saat itu dia udah bener-bener Lagi gila-gilanya Startup Bisnis Emang demand a lot of time Dan gue gak menyalahkan dia juga Tapi It makes our relationship Jadi Going down Karena Gue bilang ke dia Gue juga demand waktu gitu Saat itu Kayak eh Demand waktunya dia? At least call dong Maksud gue kayak Eh kita pacaran Jadi yang Sorry to say Yang nyariin Lu juga? Akhirnya iya Oh Gue pikir dia Karena lu tuh yang kayak Keliatan sibuk Dulu Iya Pas yang Awal-awal gue nyari kerja Gitu-gitu Gue gak call Gak apa Dia kayak Aduh masa gak call Gitu-gitu Karena di waktunya Masih gabut juga Aku ya Dikit dulu Dikitun Si bapak Untung podcast gue Bisa gue cut sendiri Iya jadi Pas November Gue ngarin dia Gantian Karena dianya udah mulai Sibuk Dengan kerjaan Jadi Tisu-tisu Enggak gak perlu Jadi karena dia Sibuk kerjaan Dan juga dia Memang bener-bener Gila juga Kerjaannya Terus gue Minta demand time Disitu mungkin dia Dan juga mungkin jenuh Karena gak tau kejelasan Jadi disitu mulai Berantem Berantem Kecil Berarti ada dong Seminggu gak telepon Gitu Ada Misalnya telepon pun Kayak cuma 10 menit Kalau dulu telepon mungkin lama Cuma 10 menit Seperti itu Ya udah Akhirnya Awal Desember Gue Bertengkar Bertengkar Terus gue Apa bertengkar pertama kalian? Lupa Jujur gue lupa Ya pokoknya tentang itulah Terus kayak Udah lah kalau kayak gini Terus aku gak kuat Dia? Gue Awalnya gue dulu Itu break dulu lah Terus besoknya Pas gue udah mulai rendah Eh sorry Semalam aku ini Emosional Itu salahnya gue juga Dulu gue Emosional Orangnya kayak Gak berpikir logis lah Tapi terus dia mau? Ya enggak lah Dia sedih juga Tapi yang kedua kali gue gitu Ini ketiga Terus dia yang ngomong Berarti yang itu Dia masih mau kan? Yang pertama Lu bilang Aku capek Itu Terus besoknya Lu bilang Masih mau Masih kayak Ya udah gak enakan Tapi masih kayak Chat Masih gitu Tapi chatnya Mulai jadi jarang-jarang gak? Ya pasti dong Kan dia Lu juga gitu ya? Jadi lu juga diputusin Ya Serius Serius Iya chatnya Mulai jarang Karena dia kerja Snapchat udah Jarang Kayak gue bilang Ke dia Tujuan Kita Snapchat Supaya kita Up to date Kamu lagi apa Aku lagi apa Lama-lama dia Snapchatnya Cuman kayak Snapchat kaki Apaan sih Ini cewek Males banget Gue kan mau liat Lu lagi ngapain Gitu Begitu bro Sama ya ceritanya kayak lu ya Lagi dong Lagi dong Terus Berantem kedua Apa tadi? Berantem kedua Kurang lebih sama alesannya Cuman mungkin Packaging aja yang beda Which is Lupa gue Bener-bener Lupa Karena gue chatnya Semua udah hapus juga Jadi kayak gue Gak mau Nginget-nginget Yaudah yang last putusnya Last putusnya kayak Itu udah bener-bener Puncaknya Ini kapan sih? Desember Desember awal Kok awal? Awal Lah berarti Kalian cuman butuh sebulan Untuk putus dong Kasarnya Iya Tapi Gak juga Karena Emang Fondasi hubungan kita Gak Sejak Dari awal sebenarnya Karena perbedaan yang gue bilang Ada Dua perbedaan yang Enggak ya Omongan lu gak valid Katanya lu jarang berat Gantem tadi lu bilang Gini Karena Dua fondasi ini Membuat hubungan kita Seperti Gak jelas Kedepannya Jadi Sebagai cewek kan mau dong Ada security Gitu dong Gue gak menyalahkan ceweknya juga Iya Nah Tapi karena itu Awalnya kokoh Mungkin karena dia masih bisa Masih naif juga kayak gue Ah mungkin nanti bisa lah Tapi Sampai kita berantem Dan Mungkin dia juga udah sadar Udah Loli dong Tapi Itu Desember itu Meskipun mutual agreement Tapi gue nya yang lebih kayak Masih belum bisa accept gitu Karena Gimana? Chat Chat Besoknya call Satu-satu dong jelasinnya Jadi kayak Aku udah gak kuat nih Gitu Ya gitu lah Kenapa? Siap Siap Lu udah tinggal disini J-Black dia yang akan fail lo Udah disini Udah disini Tersih gak tau dong Tau lah Orang gue pas galau di depan Dia tau Iya jadi Chat Aduh kayaknya kita gak bisa nih Kita break aja Jangan dong Gue nya kayak awalnya masih Gue kira kayak Ah yaudahlah besok juga Ntar balikan Oh yaudah Besokannya call Call as in Memang biasanya lu call atau lu yang nge-call Emang mau nge-call karena putus kan Video call Ngomong-ngomong Oh di accept Accept Dia oke Masih oke Dia ngomong Gue ngomong Terus saat itu gue belum begitu sedih Meskipun sedih Tapi Belum nge-hit banget Nah singkat cerita Sampai pertengahan Desember itu Udah deh Kan udah lumayan jarang Chat Mulain apa Mulai berasa Dan sebenernya Februari itu Kita janjian ketemu Kapan? Februari Saya tau cerita ini Eh bukan ya Bukan yang Jepang ya Singapur Bukan 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 Desember Ke Jepang itu tuh Yang sebenernya kita planning Semuanya mau ke Jepang Sama temen-temen yang lain Tapi gak jadi kan Bukan masalah itu kan Bukan Gue tau yang Desember kan Kampret lu Kan kita ngobrol ini di mobil kan Bener Yang Ingat gak Kita tuh Desember pernah Di mobil bareng Gue tuh lupa Ocasionnya apa Terus lu tiba-tiba cerita Eh iya gue Desember ke Singapur nih Februari Desember lu ke Adelaide ya? Adelaide gue Bukannya lu ke Singapur? Itu Februari Itu sebenernya Amma dia? Tujuan Iya Sebenernya ke Singapur Namu dia Karena gini In my defense Mungkin lu bisa liat gue Kayak orang goblok gitu Ngapain sih Udah putus Tapi kalo Gue itu karena udah sayang banget Sedih dong Loh gimana sih? Jadi lu beli tiket Pas udah putus? Iya Oke Gue bilang ke dia Oh tapi Perjanjian ini tuh Maksudnya perjanjian Tidak tertulis Maksudnya kayak Pas jaman pacaran Lu pernah ngomong Iya iya Februari Singapur ya Engga Awalnya gak ada plan Mau ketemu Terus Awalnya Awalnya pas gue balik Mungkin Juli Tahun depan Tahun ini Engga Short story-nya pokoknya Pas Desember putus Gue bilang Yaudah at least kita ketemu lah Face to face Februari Terus Dia oke Dia ke Singapur Gue ke Singapur Gue temen di Singapur Oh terjadi Udah terjadi Dan ternyata Memang menyelesaikan baik-baik Iya dan ternyata Nyokap gue dateng juga Pas ke Singapur Jadi sekalian ketemu Keluarga sebelumnya Tapi tau juga Udah putus Tau Aku gak Oh kan gak ketemu Gue ketemu sama nyokap sendiri Terus ketemu sama dia Tapi Well that's good Gimana ketemu dia Akhirnya kayak Di Singapur Awkward To be honest awkward Kayak Halo Halo Dan dia juga sama nyokapnya kan Oh gak pergi berdua Enggalah Agur mati dong Kalau ada nyokapnya Enggak Justru untuk ada nyokapnya Karena gue sebelumnya udah ketemu nyokapnya Udah develop relationship dulu Dan nyokapnya pintar ngomong juga Nyokapnya sangat friendly Jadi Tapi udah kalian jalan bertiga gitu Jalan bertiga gue namenin mereka shopping gitu Terus Terus yaudah Terus pas mereka Terus Terus dia yang masih keceplosan gini Kayak Eh ini baju bagus gak buat aku Terus dia kayak Eh sorry Kamu udah gak bersama Asya Si Rafael nih Imaginasinya kemana-mana Enggalah Yang kayak dia masih reflect Gading tangan lo gitu Enggalah Enggalah Dia saat itu udah berbar Ilang perasaan kayaknya sama gue Dan lo juga ngerasa ya berarti Ngerasa gue kayak Oh wait Tapi kalian Tapi kalian Tapi kalian gak blok-blokan kan Atau blok-blokan? Blok-blokan Pas awal-awal putus doang Itu pun blok-blokannya cuma sehari Kayak Gue kadang kayak mikir Aduh Sakit banget ngeliat dia Gue blok deh Tapi besokannya gue mikir Aduh Agak childish nih Kalo blok-blokan Terus dia juga Agak kesel Kalo gue blok dia Kok dia tau? Kan dia ngeliat profile gue kan Jadi Berarti kalian ngomongin Iya besokannya kita ngomongin Eh sorry gue blok Yaudah gue unblock Gue follow lagi gitu-gitu Agak bodo sih Awal-awal emang gue bodo pas Tapi abis itu gak kan Abis itu gak Abis itu gak Abis sekarang gak blok Gitu bro Dan tadi gimana-gimana Singapore Ini seru nih Singapore Terus kayak Loh pas kalian ngobrol tuh Ngobrol As in Ngobrol Ngobrol kalian gimana kan Atau enggak? Iya Jadi pasti Terus ada nyokapnya? Enggak Kita Nyisihin satu malam Untuk ngobrol berdua doang Wah Ini Ini Jadi Malam Jadi Ketemu nih Hari itu Nemenin Dinar bareng Pulang Anterin pulang Kita ngobrol di Hotel Di Kayak Satu Apa sih Lunch Iya Semacam itulah Yaudah kita ngobrol Eh Gimana Gimana ke depannya Memang saat itu gue udah gak berharap banyak Tapi Mau lah ya Kalau dia mau ya gue mau juga Ya karena gue masih sayang Terus dia juga apa Dia bilang ya Udah ilang perasaan dia Ya disitu gue Disitu gue Kamu tak pro gak? Gak usah gak apa-apa Kan itu udah lama bro Terus Disitu dia bilang dia jenuh Udah gak ada ini 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 kalau lu mau gue cut Gue cut ya Tapi lu Ada momen nangis ya? Gue orangnya emang Susah banget nangis Tapi Bener-bener sakit di dalam Iya Ada hal terbodoh Yang pernah lu lakuin gak? Kebawa mimpi gitu Aduh Ini kayak sebenernya buka rahasia sih Sebenernya iya sih Kayak lu kebawa Ada-ada Misalnya lu kebawa mimpi Keluar terus lu main gitar Tetaplah menjadi bentar Gak gak Itu lu Gak 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 Itu lu ya? Kan gue gak bisa main gitar pak Eh lu nyanyi doang gitu ya? Iya Iya Gak 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 Ada-ada Pas awal Desember itulah Apa dong? Cerita dong Agak sulit untuk diceritakan Yang dengan podcast lu banyak gak sih? Gak gak ada Gak ada kok Itu gua seminggu Suka kebangun gitu Tengah malem Sama ya lu juga? Terus Enggak gak Ntar gua Ntar beda Ntar gua mengisi podcast nul Iya boleh-boleh Boleh juga ya Beneran gak? Beneran ya? Mimpi Mimpi dia selama seminggu Seminggu? Berturut-turut Tiap hari Kayak besokannya mimpi dia Berarti lu lebih parah dari gue sih? Gitu ya? Jadi bangun Tiba-tiba Sakit Iya iya siap Lu juga gitu ya? Tapi gua gak liat lu sedih? Atau lu cover up? Nah gua jago kan orangnya Sebenernya gua Temu lawak sih Temu lawak sih Gue emang kayak gitu Kayak Robin Williams Dia kan komedian Tapi bunuh diri Berarti lu bakal bunuh diri Enggak Amit-amit lu Amit-amit 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 Karena gua kalo ketemu orang Gua kan Show my best side lah Ngapain gua ketemu orang sedih-sedih kan Kecuali ketemu orang deket Yang bener-bener gua bisa trust Gua cerita Dari situ gua Gua tuh Gua tuh In denial waktu itu Kayak Somehow gua ada feeling Tapi pas ketemu lu Lu happy Jadi kayak Oh Enggak gitu ya Mungkin gua salah Mungkin gua salah Iya Disitu gua Awal-alalu gua gak pengen banyak orang tau Karena Ribet lah nanti ditanya-tanya Gitu-gitu kan Tapi temen curhat lu gak? Kevin Kevin Gak Kevin Abigil Abigil sama Jingga Jingga Eh Jingganya gak di Kevinnya juga gak disensor tadi Yaudah lah ya Yaudah lah ya Ada lah beberapa temen dekat Coba meminta saran gua Lu juga sama ya? Lu sih gak Gak ke rumah gua Gua bantu sikatin diri gua ke dia Jangan dong Siapa apa? Mantap Terus tadi gimana Singapore Yaudah kayak ngobrol Udah gak bisa Iya disitu gua Disitu gua terpuruk Tapi Terakhir itu gua meluk dia kan Saat gua meluk Dia cuma kayak begini Disitu gua tambah sakit Gua kayak Apakah Ini cewe Ini sayangnya Ya mulailah Pikiran-pikiran negatif Keluar Tapi pikiran negatif lu terbukti gak? Pikiran negatif gua kan Misalnya Ini cewe masa setahun Udah pacarin Apa gak bener-bener Ya tau Saya tau Maksud anda Jawab saja Oh Terbukti gak? Ya gua gak tau Tapi Sebenernya enggak sih Karena gua tau Dia bener-bener sayang gua juga Itu Tapi Jadi sekarang udah punya cewek lagi Sepertinya sudah Kok tau? Ya CIA FBI CIA Spy Gak ada gua Feeling Pernah temen dia kayak Bilang Di Februari Saat kita ketemu di Singapura Gua juga nanya sih Lu Lagi deket ya Apakah karena orang Kalau misalnya Itu juga gak apa-apa Kalau alasan kita Tepetus Dia belum Ya memang ada Yang lagi deket Tapi dia yang deketin Tapi dia belum ada perasaan Saat itu Bermodalkan dengan jawaban dia Ya gua assume udah Tapi gua pikir Oh mungkin gak Tapi Sampai sini mungkin Udah Gitu Karena kan Main dia juga ada Post story ya Pas ulang tahun Pas ulang tahun Seperti itu Gak apa-apa Thank you Lo juga kayak gitu ya ceritanya Thank you Peter Apalagi ya Gua mau nanya apalagi ya Gak tau Oh Lu masih keinget gak Kayak Literally Dua detik terakhir Pas kalian terakhir Bener-bener di dadah Abis yang hotel itu Ketemu lagi gak? Besoknya ketemu lagi Tapi sama nyokapnya lagi Iya Maksud lu Bener-bener terakhir kali ketemu Dadah Gitu Itu pas lagi nemenin beli baju Happy ending gak? Cerita-cerita Definisikan happy ending lu Gak-gak cerita aja Cerita aja Jadi kita Nemenin beli baju Satu toko Dia beli baju Sebenernya dia Soon akan pergi juga Sama nyokapnya Which gue gak ikut Tapi sebelum dia pergi Mending gue yang pergi dulu Karena saat itu gue Mikir Aduh Agak sedih Kalo gue ditinggal Jadi gue langsung bilang Ke nyokapnya Mari tante Ya sebelumnya kan Juga udah ngomong Nama nyokapnya Kan jadi nyokapnya juga udah tau Jadi kayak gue cuma ngomong Oke tante aku Duluan ya Gitu-gitulah Sambil nangis ya Gak nangis Itu lu kali Udah melahirkan Anak Sesempurna Stefani Tante jaga diri baik-baik Ya Itu lu Terus Gue gak Yaudah Terus Akhirnya gue peluk Nyokapnya gue peluk Serius Lu Kenapa lagi tuh Memang bener-bener Kan Gapapa dong Tante mau gak Jadilah Tantanya juga mau meluk gue Terus 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 Diam juga lagi Enggak Lu gimana sih Lu toyor aja kepalanya Lu gimana sih Sumpah goblek lu Tapi berarti Yaudah Terus Dadah Abis itu dadah Gue jalan Gue jalan-jalan aja Sendiri But then that's it Secara fisik That's it That's it Secara fisik Secara chat Ada gak Ya ulang tahun kemarin Atau apa Iya ulang tahun kemarin Terus Abis itu lu gak pernah chatting Yaudah Yaudah Thank you ya Gitu doang Abis itu gue tanya Apa kabar Gak dibalas Gak dibalas Beneran Beneran Cewek tuh emang Enggak Gapapa juga Mungkin Enggak Gue jadi yang emosi Nih Eh lo Pak Jangan 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 Tapi ini Gue clarify Bukan salah dia juga Yaiyai Jangan sampe Pendengar lu Orangnya baik Kan gue temennya juga Iya Baik Baik banget Meskipun Meskipun di akhirnya juga Gak apa-apa Gue kayak Gue gak mau kayak dulu Gitu Thank you Thank you Ravello Sudah mengisi podcast gue Itu dari patah hati terhebat ya Tapi lu punya quote cinta gak? Nanti ya quote aja Quote penutup aja Quote penutup Bukan quote sih Lebih ke Pengalaman Dulu Kalau orang patah cinta tuh Orang kan suka bilang kayak Ah gue mau Love myself Dalam definisi Love myself Itu kan besar Tapi saat gue melihat Orang yang patah cinta Kok banyak Ini yang sebenernya Jadi mabok-mabokan Jangan seperti itu Well ya mungkin itu jalan mereka Karena kan Tuhan bisa pakai semua jalan Dan kita siapa sih untuk ngejudge Tapi sebisa mungkin Hindari yang negatif Kalau lu bilang love yourself itu Dengan apa Kalau gue merefleksikan diri gue sendiri ya Gue membangun habit yang baik Gue belajar hal baru Untuk bener-bener Yang positif buat gue Seperti misalnya gue jadi belajar Investasi Baca buku Nge-gym Hal-hal positif Ketimbang minum alkohol Misalnya Seperti itu Yowish Thank you banget Peter Thank you Podcast Raffelo Like, comment, share 104 Melbourne FM Jangan lupa kalian untuk subscribe Wih Thank you Karena Podcast dia sangat Unfaedah Iya Bye-bye Bye